Intro Promex itu brand lokal Pak Brand lokal ya Jadi kami brand lokal, produk Indonesia asli Pak Jika ada yang mau jadi marketing property Atau mau jadi agent property Siapa tau ada sobat IBA yang mau Tertarik untuk menjadi agent property Jadi agent property itu tidak ada syarat Pak Yang penting kita suka di bisnis ini Oke Situasi pandemi begini Ada gak pengaruhnya pada Apa namanya pada aktivitas dari semua 16 kantor tadi Pak Pasti Pak Pasti pengaruh Jadi memang pola kerja sudah berubah Tidak seperti dulu Betul Jadi kalau orang bilang Kalau kamu gak mau belajar Ya kamu gak akan maju dan kamu akan mati Iya Agent property Saya lihat kalau cowoknya keren-keren Kalau ceweknya cantik-cantik Itu kayak yang banyak Pak yang berhasil Itu berpengaruh juga ya Pak Berpengaruh lah Sangat berpengaruh Iya, iya, iya Penampilan itu penting Pak Apa kabar Sobat IBA? Dimana saja Anda berada? Jumpa lagi di obrol property Obrolan profesional dan property enthusiast Sobat IBA Dari hari ke hari Program ini berusaha untuk selalu menghadirkan Narasumber seputar property Dari berbagai latar belakang profesi Nah, kita beberapa waktu lalu sudah bicara dengan Atau ngobrol dengan Pak IBA Lalu kemudian juga dengan Pak Lukas Bong dari Arebi Dan hari ini kita kehadiran tamu atau narasumber kita Teman ngobrol kita Pak Sulihin Wijaya Yes, Pak Apa kabar Pak Sulihin? Baik Pak, luar biasa Luar biasa Terima kasih Pak sudah diundang Terima kasih juga sudah mau datang Nah, Pak Sulihin Wijaya ini Adalah CEO dari Promex Indonesia Dan juga sekjen dari Arebi Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Sobat IBA tahu nggak Promex Indonesia itu apa? Nah, kita dengarkan Pak Sulihin bisa bercerita sedikit Tentang apa sih Promex Indonesia itu Pak Oke, baik Terima kasih Pak Terima kasih undangannya Diajak podcast hari ini Luar biasa Tempatnya enak nih Pak Santai gitu Pak Terima kasih Pak Jadi Promex Indonesia itu adalah Salah satu franchisee dari broker di Indonesia Pak Ya Promex itu brand lokal Pak Brand lokal ya Jadi kami brand lokal Produk Indonesia asli Pak Oke Ya, Bapak tahu lah Di bisnis broker ini kan banyak franchisee Betul, betul Dari luar ke luar ya Indonesia banyak Lokal juga banyak Pak Bukan saya sendiri Oke Banyak teman-teman bikin franchisee Pak Di Indonesia sekarang ya Puji Tuhan Bisnis ini ya Bisnis yang menjadi ya Code-uncode target dari teman-teman semua lah Melihat perkembangannya cukup bagus Property kan selalu hidup Pak Betul Maka itu banyak teman-teman berkecimpung di bisnis ini Pak Oke Sudah berapa lama Pak Promex Indonesia? Promex Indonesia berdiri dari tahun 2012 Pak Oh 2012 ya Yes, 2012 kita berdiri Tapi kalau saya sendiri Pak Sudah di broker property dari tahun 1995 Dari 1995 Dari 1995 sudah dibuat Ya, betul Lalu akhirnya Dulu bergabung dengan master franchisee yang lain Oh enggak Pak Jadi dari dulu saya memang bukan kantor brand lokal Pak Oh oke Brand sendiri Buka sendiri Kerja sendiri Kemudian kita kembangkan Kita franchisee Belajar Sistem segala macam Akhirnya kita franchisee kan Pak Franchisein Bikin program franchise Akhirnya kita jual franchise Ngajak teman-teman Yang lain Yang mungkin kalau sendirikan Pak Enggak disupport Nanti Kadang naik Kadang turun Segala macam Nah, kalau dengan Dengan ada brand Pak Dengan franchisee Dari kita Kita akan membantu mereka Kalau mereka kurang Kita ingat ya Dan pasar juga Lebih mudah mengingat ya Iya, betul Kita gampang Memberikan edukasi kepada mereka Training-training juga dari kita Mereka enggak susah-susah Jadi bentuknya adalah Supporting kita kepada Semua kantor yang ikut kita Pak Oh oke Jadi bisa bersama-sama Pak Ada berapa kantor Pak sekarang? Kita kurang lebih sekarang Ada 18 Pak 18 kantor ya? Sedikit sih Pak Gak banyak Pesebarannya di? Pesebarannya di Jabodetabek Kemudian kita di Batam ada Di Palembang ada Kemudian kita di Lampung ada Pak Di Kemudian ada di Solo Pak Kita Oh Jadi kita Solo ya Kalau Jabodetabek sampai ke Cikarang Itu kita juga Surabaya belum ada gitu? Surabaya dulu kita ada Pak Oh oke Ya Jadi kita dulu ada di Surabaya Kalau total marketing ya Yang bergabung Bergabung Kalau di tempat kita kurang lebih Hampir 400-an marketing Pak 400-an marketing ya? Ya 400-an Gak banyak Pak Tapi ya oke lah Situasi pandemi begini Ada gak pengaruhnya Pada aktivitas dari semua 16 kantor tadi Pak? Pasti Pak Pasti pengaruh ya? Pasti pengaruh Tapi ya kita Kembali lagi mengingatkan kepada teman-teman Yang berfranchise Hayuk Kita jangan diam Oke Kalau perubahan ini kan kita harus Ikut perubahan Pak Jadi dari kita masa franchise Juga memberikan edukasi-edukasi Pak Betul Kepada semua mereka Supaya mereka bisa ngikutin perubahannya Kan sekarang bisnis broker property Pak Tahun 2000 Sebelum pandemik dan setelah pandemik Pak Beda jauh Pak Bumi dan langit Eh apakah dulu kita ada podcast gini? Betul Gak ada Gara-gara pandemik kita jadi begini Nah di bisnis broker property gak sama Jadi dulu kita tuh istilahnya Kalau marketing jalan tuh no-to-do Kita iklan tuh pakai mungkin koran Kita pakai media apa Sekarang kan semuanya Sekarang semua online Dulu orang harus dulu visit Sekarang kan sudah gak Pak Lihat dulu di video Lihat dulu di media sosial Kita kasih referensi dulu oleh video Dia lihat dulu Dia cocok Baru dia baru mau datang Oke Kalau dulu kan gak Pak Pasti datang kita Orang sekarang kan punya worry Betul Punya rasa Oh nanti ya gimana Itu akibat covid Pak Betul Jadi memang pola kerja sudah berubah Tidak seperti dulu Betul Jadi kalau orang bilang Kalau kamu gak mau belajar Ya kamu gak akan maju Dan kamu akan mati Kasarnya Itu menyesuaikan dan perilaku pasar juga Betul Pak Karena semua pasar sekarang Semuanya serba Serba online Digital Digital begitu sehingga Harus ikut Pak Harus ikut Betul Kalau gak ikut ya Celaka lah kita Pak Sulihin Banyak sekali ya Merk atau brand Dari agent property Tidak usah kita sebut nama Tapi kalau kita datang Kawasan perumahan Atau kemudian Atau masuk ke situs-situs Apa namanya Property Itu kan banyak sekali brand Nah buat Yang awam Yang punya Punya property Yang mau dia jual Itu kan kadang-kadang Bingung juga Ini mau milih yang mana Dan 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 apa sih Relatif hampir Hampir sama Begitu ya Hampir sama Katakanlah kalau dia pernah punya pengalaman jualan Mungkin dia ada marketing yang dia Pegang Begitu ya Tapi kalau dia sama sekali First time seller Atau first time buyer Kan juga jadi Bingung Ini mau Nah mungkin Pak Sulihin bisa Memberikan sedikit Masukan Atau Apa namanya Advice buat kita Yang awam Tentang bagaimana Kalau saya penjual Dan saya mau membeli Menjual property saya Baik Pak Jadi gini Mungkin SPS saya pertama adalah Satu Pasti itu Kantor broker itu Yang punya license Pak Ya Yang sudah punya Kalau itu Dia punya memang Bisa mengusahanya di broker property Kedua Kalau bisa Dia sebagai anggota Dari asosiasi Pak Dari REB Kebetulan Saya resectionnya Hari ini Sorry Pak Saya potong Hari ini Asosiasi yang Untuk agent property Baru REB ya Ya Hanya REB ya Kalau kita sih Sebenarnya Yang baru Dibina oleh Departemen Perdagangan Dalam hal itu Hanya REB Hanya REB ya Ada Pak Asosiasi lain satu Saya gak usah sebut Tapi ya Dia juga Sudah bekerja Tapi ya Saya gak tau Pak Kita gak ikut Tapi yang Dari pemerintah Yang Dari pemerintah Yang kita Di bawah Bina usaha Dari yang terdaftar Di Departemen Perdagangan Apapun PUPR Itu REB Jadi pastikan itu dulu Pastikan itu dulu Bahwa itu Adalah bagian dari itu Kemudian ya Kembali lagi Ke kantornya Pak Kantornya ada apa enggak Oke Dilihat Pak Kan kalau kita Anggota REB Biasanya ada tempat usaha Ya kan Ada tempat usahanya Kayak di Iwat TV Ada tempatnya Jadi kita lihat Betul gak Dia disana Memang banyak ya Agent-agent yang Tidak punya kantor Banyak Pak Banyak sekali Pak Berdian Itu yang Itu banyak Pak Perorangan Perorangan Kita ada Anggota juga Kalau mau jadi Perorangan Boleh Kita welcome Yang penting Dia memenuhi Standart aja Memenuhi syarat-syarat Dari kebetulan pemerintah Kita kan Bekerja di bisnis ini Ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 nya Jadi disana Ada persyaratan Untuk menjadi Seorang broker property Minimal Mereka itu Sekarang kan Dari pemerintah Itu adalah Kita punya Certificate Pak Certificate Kompetensi Sebagai broker property Nah Bagi masyarakat Umum Mungkin bisa Tanya ke Brokernya Apa kamu Sudah berkompetensi Nah Sehingga Itu salah satu Poin Pak Kalau mengenai Kantornya Tempatnya Pak Misalnya Namanya banyak Ya Boleh pilih aja Itu kan semua Teman-teman Pak Betul Asal Poin-poinnya Yang seperti Saya bilang tadi Pak Kalau bisa Dia punya lesensi Ya kemudian Dia sebagai anggota Asosiasi Misalnya Pak Itu kan untuk Memprotek masyarakat Pak Betul Supaya Masyarakat itu Tidak salah Istilahnya kan Banyak kasus kan Sekarang Pak Nah kita tuh Menghindari itu Puji Tuhan Ya selama ini Kasus-kasus itu Tidak ada Pak Anggota REBI Karena kita Betul-betul Di kontrol Mereka Terkontrol Ada Kelihat dari Sistemnya itu Jadi Kalau syaratnya Tadi Saya bilang Ya Kembali lagi Kan sebenarnya Kalau kita Bisnis broker Servis Oh iya Servis Bener Servis Pak Saya servis Pak Fredian Gimana nih Bang Oke enggak Ya kan Itu kembali lagi Kesana Dan hubungan Relasi Antara Brokernya Tersebut Sama Pemiliknya Jadi pemilik Silahkan aja Membandingkan Saya tidak bilang Oh ini A, B, C Enggak Pak Silahkan Cari yang mana Yang bisa Memberikan Misalnya Data yang kompeten Misalnya Bapak mau jauh rumah Harga Bapak 4 miliar Misalnya Alif C Atau 5 miliar Oh saya datang ke Bapak Pak Saya yang pegang Pemilik Bapak Saya juara 10 miliar Ya pasti kan Enggak laku Betul Betul gak sih Pak Tidak makasih Overpriced Kenapa overpriced Supaya saya dapat Distingat dari Bapak Itu enggak Itu enggak profesional Itu tidak profesional Tapi banyak Yang teman-teman lakukan Sometimes itu Ada yang melakukan hal itu Pantas Saya menemukan Banyak fakta di lapangan Untuk pencari properti Itu kadang-kadang Mereka mau direct Kepada pemiliknya Tidak ke agentnya Karena persepsi Seperti itu Tadinya saya pikir Cuma persepsi Memang itu yang Kita ini Pak Mengeducate Makanya kita di asosiasi Bukan sebagai master franchise Di master franchise Saya jelas itu Kita ngomong ke mereka Kalian harus punya data Mau jual satu produk Kenapa kami Membagi zone Kepada semua marketing Kita atau kantor-kantor kita Supaya mereka Nguasain area Jadi mereka tahu Semua nih ABCD Proyek itu Lokasi itu Harganya berapa Transaksi terakhirnya berapa Sehingga mereka Pegang data itu Pak Jadi waktu mereka Ada calon Vendor Kita sebut vendor Yang mau bajualan Vendor datang Kepada kita Kepada saya Atau siapapun Kita menjelaskan Apa realita adanya Sampai misalnya Ada data terakhir Pak rumah Bapak Transasinya segini Tampai ini Kadang-kadang kan Itu yang terjadi Adalah Vendor kan Tidak mau jual murah Dia juga mau jual Harga yang tinggi Harga 2 miliar Dia mau jual 4 miliar Atau 3 miliar Pokoknya dia Tidak mau kurang Sementara agent sudah tahu Bahwa Standar harga Nah kita mengkuatkan Nah kita mengkuatkan ya Dan kan kita Kalau kita mengasai wilayah Kan Pak Kita bisa kasih Confident Ini loh Pak Transasinya terakhirnya Segini Ini loh Angkanya segini Notaris Tanggal sekian Bulan sekian Itu yang kita Edukit Nah untuk ini Pak Kalau untuk Tadi kita bicara Tentang penjual Yang mau menjual Property Memilih Agent property Yang mana Nah bagaimana Dengan pembeli Pembeli ini kan memang Ya kita semua tahu lah Patokannya pasti pada harga Yes Pada harga Nah tetapi Kadang-kadang juga Pelayanan dari Si agentnya Itu membuat Penjual pun Akhirnya jadi Enggan atau Malas untuk berurusan Dengan Agent yang Yang bersangkutan Nah mungkin Ada sekalipun Barangkali tidak Sekrusial Pembeli Atau sorry Penjual Tetapi Buat pembeli sendiri Apakah ada Semacam tips Untuk memilih Agent property Karena kadang-kadang Satu property Itu Banyak pelangnya Banyak pelangnya Kalau saya sih Kalau ada fotonya Saya pilih Itu ada fotonya Ya Pak Ada tidak tips Jadi gini Pak Jadi kalau Bagi tips Pembeli Pak Ya pastilah Dia harus mencari Agent yang bisa Memberikan informasi Yang paling lengkap Mana Yang benar Yang mana Misalnya Satu rumah Tidak ada Duplang Ya kan Mungkin kan Kalau pembeli Pak Beren Telfon Sepuluh Sepuluh Ya kali Betul 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 Jadi tinggal Bapak Menilai Yang mana Yang profesional Memberikan Jawabannya Tepat Betul Tangkepannya Cepat Ya kan Kemudian Bisa Misalnya Bisa Saya dapat Data Ini Ada Datanya Sebenarnya Itu Yang dituju Pak Sama Harganya Mungkin Harganya Yang mana Bisa Melainkan Bapak Yang lebih Pas Saya yakin Setiap Pembeli Itu kan Pasti Punya Data Pak Sebelum Dia mau Beli Suatu Property Pak Ferdin Naksir Di lokasi A Misalnya Lihat Rumahnya Waduh Rumah Di sini Boleh Pasti Bapak Bapak Tidak Lihat Satu Rumah Bapak Pasti Bertanya Tanya Rumah A B C Lingkungan Sebelah Sana Sebelah Sini Bapak Pasti Bayangan Oh Ternyata Pasar Disini Misalnya 2,5 Milyar Semua Bapak Tanya Nah Begitu Tanya Rumah Satu Ini Bapak Tinggal Lihat Aja Yang Mana Yang Jujur Nah Biasanya Itu Yang Menjadi Patokan Pembeli Itu Saya Bilang Bisa Ada Kemistri Sedikit Jadi Bisa Banding Saja Di Antara Teman Teman Yang Meman Betul Pak Selim Kalau Ini Itu Penjual Dan Pembeli Nah Sekarang Jika Ada Yang Mau Jadi Marketing Property Atau Menjadi Agent Property Nah Apa Sih Ada Syarat Mendasarnya Misalnya Punya Listing Property Atau Skill Yang Spesifik Barangkali Siapa Tahu Ada Sobat Iba Yang Mau Tertarik Menjadi Agent Property Jadi Agent Property Tidak Ada Syarat Yang Penting Kita Suka Di Bisis Sini Jadi Learning Mind Buntutnya Yang Penting Adalah Sahabat Iwa Harus Suka Dulu Suka Marketing Suka Ketemu Orang Suka Ngobrol Suka Tantangan Suka Kerja Keras Dan Yang Pasti Harus Jujur Di Bisis Sini Wak Karena Bisis Yang Kapan Bisis Jasa Jangan Pikir Sekali Kerja Terus Selesai Ataupun Kita Move On Moving Kita Jadi Memang Harus Punya Konsisten Di Dirinya Untuk Maju Pak Ini Pertanyaan Kecil Agent Property Saya Lihat Kalau Cowoknya Keren Keren Kalau Ceweknya Cantik Cantik Itu Kayak Banyak Yang Berhasil Itu Berpengaruh Sangat Berpengaruh Penampilan Itu Penting Kalau Muka Kita Lusuh Baju Kita Kuyul Siapa Yang Mau Titip Property Kita Satu Bagian Penting Untuk Menjadi Agent Sukses Oke Baik Pak Sobat Iwa Kita Sudah Ngobrol Banyak Dan Mudah-mudahan Banyak Hal Yang Sobat Tangkap Dari Obrolan Yang Agak Santai Ini Pak Sobat Sudah Bersedia Hadir Kami Mengucapkan Terima Kasih Terima Kasih Banyak Sekali Atas Sharing Atas Apa Namanya Semua Informasi Yang Disampaikan Tadi Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Semua Sobat Iwa Yang Menyaksikan Program Ini Terima Kasih Pak Soleh Sebelum Kita Tutup Saya Ada Satu Pertanyaan Untuk Pak Soleh Bisa Dijawab Secara Cepat Saja Nanti Saya Tanyakan Alasannya Rumah Baru Rumah Sudah Saya sudah Duga Alasannya Apa Kalau Rumah Sekian Itu Gini Pak Choice Banyak Kemudian Mungkin Sesuai Dengan Pilihan Kita Mungkin Harganya Kita Besar Lebih Cocok Kalau Rumah Baru Itu Pak Saya Tau Selam Ini Selalu Ngincer Rumah Saya Baik Pak Soleh Terima Sekali Terima Kasih Banyak Sudah Bersedia Hadir Disini Jangan Kapok Kapok Kalau Kita Undang Lagi Untuk Ngobrol Pak Senang Sekali Saya Kalu Dendang Pak Baik Sobat Iwa Kita Sudah Tiba Di Penghujung Acara Sudah Banyak Hal Yang Kita Tangkap Dari Narasumber Kita Kali Ini Dan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Iwa Property And Lifestyle TV Iwa TV The Pilot Simply Inspiring Minum Pak Oke Pak Thank You Aduh Ini Minuman Ini Minuman Sehat Pak Ya Ini Minuman Sehat Pak Yang Tengah Plas Ini Minuman